Terima kasih Sebelum nama bayi keluarga kita tercoreng Tapi aku benar-benar gak tahu Aku gak tahu Siapa yang udah ngamilin aku Kasar anak tak tahu diri Sekarang Kalau kamu mau melindungi laki-laki itu Gak ada pilihan lain Kamu harus aborsi janin itu Karena papa tidak mau menanggung malu Akibat perbuatanmu Aku mohon pak Pak ini gak salah pak Dia punya hak Aku untuk hidup Tolong jangan di amorsi pak Jangan Jangan pak Kalau kamu masih tetap keras kepala Kamu boleh pergi dari rumah ini Tapi pak Sekarang kamu lihat kakak-kakak kamu Mereka sudah berhasil Dan tinggal di luar negeri Itu menjadi suatu kebanggaan buat papa Sementara kamu apa Kamu saja kuliah tidak tamat Ini sudah mau mencoren nama baik papa Aku mohon pak Lebih baik Papa kehilangan satu anak Daripada papa harus menanggung malu seumur hidup Aku mohon pak Aku tahu aku salah Sekarang Kamu boleh kemasi barang-barang kamu Dan kamu boleh pergi dari rumah ini Pak jangan usir aku pak Aku mohon ampun Aku mohon ampun Jangan usir aku pak 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 Assalamu'alaikum. Ria? Rie? Rina? Eh, kamu kenapa? Aku ambil, Rie. Aku sekarang diusir sama papa. Aku gak tahu lagi aku harus kemana. Aku cuma punya kamu, Rie. Buat sama kamu tolong aku ya. Izinin aku buat tinggal di rumah. Kamu cuma sampai aku dapat uang buat ngekos aja kok. Aduh, Gina. Mending sekarang kamu pergi deh. Nanti kalau mama papa aku tahu bisa bahaya semuanya. Pergi, pergi, pergi. Cepetan. Rie? Kamu kan sahabat aku. Aku... Kok kamu tega banget sama aku kayak gini sih, Rie? Rie, aku... Aku lagi ada masalah. Aku gak tahu aku harus kemana lagi. Harus minta tolong sama siapa lagi, Rie. Dan aku cuma punya kamu. Yang hamil itu kan kamu. Bukan aku. Jadi ini semua urusan kamu, bukan urusan aku. Urusan dia pergi ya! Pergi! Pergi! Rie! Rie, tolong jangan tutup pintunya! Rie! Rie! Gak mungkin gue keluarin ke sana. Paling besok lagi gue ke sana. Kali-besok lagi gue ke sana. Kali-besok lagi. Kali-besok lagi. Oke. Oke. Terima kasih. Kamu kenapa Gin? Aku di D.O. Di D.O? Kok bisa? Ya bisa lah. Orang dia lagi hamil. Kamu hamil? Lagian udah tahu ya kondisi kayak gitu ya. Kamu masih punya nyali untuk datang ke kampus ini. Rie. Jaga omongan kamu dong. Loh. Memang bener itu faktanya kan? Jangan-jangan. Kamu yang ngelapor ke rektor kalau aku hamil. Iya. Memang aku yang bongkar semuanya. Rie. Tega banget sih kamu sama aku. Karena aku benci sama kamu. Jangan mentang-mentang kamu itu pinter. Dan kamu primadona di kampus ini. Kamu bisa ngerebut semuanya dari aku. Sekarang kamu ngerebut Tora. Itu gak bener, Rie. Itu bohong. Iya, Rie. Kamu jangan nudikinan sembarangan dong. Diam kamu. Kamu jangan belain dia dong. Iya. Aku gak nyangka. Orang yang paling aku percaya ternyata justru orang yang udah nusuk aku dari belakang. Amin. Gila. Eh! Bentar! Aku... Aku hamil. Ya Allah. Ya Allah. Hamba tahu engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambamu. Hamba mohon ya Allah. Kuatkanlah hamba menghadapi semua ini. Semoga hamba bisa menjaga dan merawat anak yang sudah menjadi titipanmu ini ya Allah. Meski hamba tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Bu. 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 Hmm. Ini apa? Masya minta duit dong. Mau beli kemeja, mau beli baju. Soalnya kalau dandun kayak gini, mau beli baju. Mau ngelamar kerja mana bisa diterima. Kucil kayak gini. Tapi nak. Belakangan ini tuh warung ibu lagi sepi banget. Jadi kalau sekarang ibu belum pegang uang. Ya tapi butuhnya sekarang. Besok tuh udah interview kerja. Tapi ibu bener-bener lagi gak pegang uang sayang. Ibu harap kamu bisa mengerti ya sayang. Nah, 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 nah. Ini apaan nih? Ini apaan? Ini tuh nih ya. Ini kalau dijual tuh jadi duit. Sayang. Jangan lah, jangan. Ini satu-satunya peninggalan dari nenek kamu. Cepat. Lebay, lebay. Udah deh, udah deh. Udah di sini. Sakit sayang. Udah nanti kalau Nasya udah keterima kerja. Ini bisa belilah yang lebih bagus. Sakit sayang. Sakit, jangan sakit. Aduh, katanya sayang sama Nasya. Gimana sih cincin jelek aja gak mau dikasih. Cepetan lah, bengeng lagi. Kepetan, kakek lah. Hmmm. Cepetan lah xD Hmmmm. Dia dah dikit lah punya bensi. Turan kk ifuridge When woman diyor kita pecah uang sayang. Na some more baik huぐod deal. 쉬 duduk too bumi. lude BA maybe. ento buli plats sau hewums chocolate musi. Hmmmm. Berbelanja baju. Bajunya bagus-bagus. Modelnya juga masih kini banget. Ih, coba lah gue. Nak. Lain kali kalo kamu mau lewat, kamu tunggu ibu selesai sholat dulu. Soalnya gak baik, nak, kalo kamu ngelangkain orang yang lagi sholat. Suruh siapa? Ibu sholatnya tengah jalan. Eh, salah ibu lah. Bukan salah aku. Lagian ya bu ya, ibu tuh gak usah soalim lah bu. Aku tuh tau ibu kayak apa. Gak mungkin cewek baik-baik itu hamil di luar nikah, iya kan? Bu, denger ya. Ibu yang berbuat zina tapi aku yang harus nanggung akibatnya. Aku tuh dihina sama semua orang. Setiap Allah, sim. Kamu gak usah dengerin orang-orang itu. Mereka gak tau apa-apa. Alah, tapi kata-kata mereka tuh semuanya bener kan bu. Aku tuh lahir dari rahim seorang wanita murahan. Yang gak tau bapanya siapa, iya kan? Asya, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Ibumu ini bukan wanita murah. Aduh, udahlah bu. Gak usah membela diri. Sampai kapan juga aku gak akan pernah percaya sama ibu. Asya... Apa sih? Tunggu dulu ibu. Aku belum bisa dicadar, pak. Padahal untuk mempertahankannya aku sudah kehilangan segalanya. Masa depanku. Dan juga kebahagiaanku. Hah? Woy! Nyetir pake mata dong lo! Gimana sih? Aduh, rok gue kotor nih! Ini kan mobil yang tadi nyipatin gue. Pasat pam! Ini mobil siapa nih? Mobil bapak itu, bu. Oh, mobil lo! Ini mobil lo! Iya. Kenapa ya? Eh, dengerin ya laki-laki gak tau jawab. Gara-gara lo ini nyetirnya gak pake mata. Lihat nih! Rok gue jadi kotor tau gak? Mbak! Tolong jaga sikapnya mbak! Pak, pak! Udah, pak! Emang saya kok yang salah. Yaudah, saya minta maaf ya. Yang tadi saya gak sengaja. Eh, hari ini tuh gue tuh interview kerja. Sampai gue gak diterima kerja nih ya. Gara-gara rok gue kotor doang. Gue bikin perhitungan sama lo tuh. Mos! Mos! Galak, tapi lucu. Menurut kamu yang mana? Ternyata, dia lulusan S1. Bisa komputer. Dan mahir bahasa Inggris. Sepertinya, emang punya kemampuan. Pak, gimana dengan yang ini? Nasha, boleh? Pak setuju. Ya, tadinya papa juga mau pilih dia. Ternyata pilihan kita sama ya. Halo, Siska. Tolong bawa masuk orang yang namanya Nasha ke ruangan saya. Aku balik ke ruangan aku dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih ya. Ya. Masuk. Bisa. Ya. Misi, Pak. Ini yang namanya Nasha. Oh ya, terima kasih ya. Masuk. Ya. Misi, Pak. Ini yang namanya Nasha. Nasha. Silahkan. Silahkan duduk. Nasha. Saya sudah baca nilai-nilai akademis kamu. Di sini, di suruh tamaran kamu semuanya bagus. Jadi saya akan kasih kesempatan kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Maksud bapak saya diterima? Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Aduh, makasih. Makasih banyak, Pak. Saya janji saya akan bekerja dengan sungguh-sunggu, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Ya. Silahkan, silahkan. Permisi. Ya. Uangnya pas ya. Makasih. Nasha? Nasha? Lu lapar. Oh, iya, iya. Sebentar, Nggak. Panas, Nggak. Aduh, panas banget sih. Lama lagi. Bu, cepetan dong! Iya, Nggak. Nggak. Cepetan dong, Bu. Lama banget sih. Ini, Nak. Ini. Ya, elet. Baso lagi, baso lagi, baso lagi. Ya, pari aja baso. Minum deh, minum, minum, minum. Lama banget sih. Ih. Gimana kerjaan kamu, Nak? Kamu diterima? Ya iyalah, Bu. Diterimalah. Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Property. Dan nggak sembarangan orang, Bu, bisa masuk ke perusahaan itu. Itu tuh perusahaan yang gede banget, Bu. Alhamdulillah. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Semoga kamu sukses ya, Shay. Udah lah, nggak usah lebay lah, Bu. Pakai doa-doa segala. Lagian aku tuh sukses karena aku pintar. Bukan karena doa ibu. Apalah doa ibu. Kalian berdua ada di sini, Pak. Eh, Pak. Gimana? Katanya di kantor udah dapet sekretaris baru ya? Penampilannya gimana? Terus, umurnya berapa? Ya, dia orangnya masih sangat muda. Baru mulus terjana. Terus, penampilannya juga rapih. Bagus. Dia cantik nggak? Ma, Mama jangan cemburu gitu dong. Sekretaris baru Papa itu, emang masih muda. Tapi, nggak mungkinlah Papa selingkuh sama dia. Dia tuh cocoknya sama Andri. Ya kan, Pa? Ya. Jangan macem-macem ya kamu, Andri. Kamu udah Mama jodohin sama Jessie. Aku kan udah sering banget bilang ke Mama. Kalau aku itu nggak suka dijodohin, Ma. Lagian Jessie juga udah punya pacar pilihan dia sendiri, kok. Kalau urusan itu, Mama bisa bicarakan sama orang tuanya Jessie. Tapi Mama paling nggak suka kamu ngelawan maunya Mama. Aku nggak pernah nolak keinginan Mama kok. Mama suruh aku bekerja di usia sekarang. Aku mau. Tapi untuk masalah hati, Ma. Aku nggak bisa. Tolong kamu jangan paksa dia kalau kamu nggak mau gilangan dia. Kamu? Sama dia tuh sama aja. Nggak tau gimana caranya berterima kasih. Kalau menurut Andri, nggak masalah lah kalau budget segini. Yang penting hasilnya maksimal. Oke, oke. Iya, masuk. Pak, ini berkas kodkas yang Bapak minta tadi. Terima kasih ya. Iya, Pak. Ya sebentar. Nasya. Perkenalkan ini Andri anak saya. Dan dia menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Andri perkenalkan ini, Nasya. Masya. Andri. Nasya. Nasya. Kemarin itu Andri yang bantu saya untuk pilih kamu. Dan anak saya ini punya kemampuan yang hebat. Terus juga penampilan ini juga bagus. Tapi sayang, dia masih jomblo belum punya pacar. Ah, Bapak bisa aja. Eh... Maaf, Pak. Nggak apa-apa, Kak. Ah, Bapak. Terima kasih ya bang Masya Makasih ya Kamu udah ngajak aku ke tempat ini Tempat ini tuh sangat menyenangkan Aku gak pernah sebelumnya ke tempat ini Harusnya aku lagi yang menerima kasih sama kamu Kan aku kerja kayak sekarang ini Semua juga gara-gara kamu kan Lagian kemarin Sikap aku juga udah keterlaluan banget sama kamu Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya Karena kamu udah ngajak aku ke tempat ini Suatu saat nanti kamu mau kan Aku ajak ke tempat yang lebih indah daripada ini Sepertinya sedikit lagi aku akan bisa mendapatkan Andri Itu berarti Aku bisa merasakan menjadi orang kaya Kalau papa perhatiin Kayaknya belakangan ini kamu Lagi dekat sama Nasya ya Ya kalau kamu emang suka sama dia Ya gak apa-apa kok Papa dukung kamu Soalnya kan Nasya itu orangnya pintar Terus juga cantik Terima kasih pak Semenjak ada Nasya Hidupku jadi berubah Bagus Bagus ada perubahan Siapa itu Nasya? Ini Cewek yang lagi dekat sama Andri Jadi Kamu udah punya pacar Terus Keluarganya gimana? Dia dari keluarga yang terpandang seperti kita kan? Yang penting itu anaknya baik Baik aja tuh gak cukup pak Kita berdua itu harus tahu bibit, bebet, dan bobot dari keluarga anak itu Lagian mama juga gak akan biarin Andri pacaran sama sembarangan orang Yang asal-usulnya gak jelas Emangnya itu masih penting Andri itu sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa Jadi udah sewajarnya kalau dia Mempunyai tugas untuk memberikan kejudi penyelayak Untuk mendampingnya Pa Juga anak-anak yang telah Dan dia juga berhak untuk Untuk memilih wanita yang menurut dia itu untuk Ya menjaga anak-anaknya nantilah Ma Turunin ego mama ma Setiap perempuan yang mama kenalin ke aku Gak ada yang bisa narik perhatian anak ke aku ma Terserah kamu bilang apa Pokoknya mama harus tahu dari mana perempuan itu berasal Udah-udah Kamu tenang aja Papa pengen hidup Kenapa? Oh Makan siang di rumah kamu Besok Oh iya iya Yaudah Boleh-boleh Iya Sampai ketemu besok ya Ganyang Kak Andri secepat ini Mau ngenalin aku ke ibunya Ya walaupun Dia belum nembak aku sih Tapi kayaknya Andri itu bener-bener Serius deh sama aku Bentar lagi Aku bakal jadi orang kaya Bisa beli apa aja yang aku mau Tapi besok pake Pake baju apa ya Duh Duh Nah bagus deh bajunya Astagfirullahaladzim Nasha Kenapa baju kamu diberantakin kaya gitu Kamu mau kemana Tuh bu bu Nasha minta duit deh Nasha harus beli gaun Tapi kan baju-baju kamu itu masih bagus-bagus Iya tapi tuh modelnya udah pada lama Nasha tuh besok tuh harus ketemu orang besar Jadi Nasha tuh harus cantik Harus anggun pake gaun-gaun yang bagus gitu Udah deh mana uangnya Yaudah sebentar Yaudah sebentar Yaudah cepetan Ya Elah Cuman 100 ribu Cukup apaan coba Sini deh Sini Nasha 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 jangan diadu Aduh diam Itu buat model jualan besok Alah udah lah nih ya Model jualan besok tuh minjem dulu kaya ke siapa Itu aja kok repot sih Nasha Nasha Cukup liat Cukup liat Ma Pa Ma yang ini ma yang namanya Nasha Siang Pemper Siang Pemper Maafin mamaku ya Mamaku emang orangnya kaya gitu Dia gak gampang akrab sama orang baru Jadi aku mohon kamu ngertiin mamaku ya Ya Ayo Nasha Kita makan Ma Nasha itu banyak membantu papa di kantor Ma Papa gak tau kalo gak ada Nasha Bisa-bisa kerjaan papa banyak yang berantakan Dan menurut papa Nasha itu orang yang bisa diandalkan Sangat diandalkan malah Di kantor pak Haa Nasha ini Sekretaris baru papa di kantor Kenapa papa gak pernah cerita sama mama Kalo ternyata sekretaris baru papa itu namanya Nasha Papa itu cuma cerita Kalo papa udah dapet sekretaris baru Dan dia masih muda Ma Udah deh Mama jangan ngerusak suasana Orang tua kamu kerja apa? Kalo aku jujur dan dia tau ibuku cuma penjual baso Bisa-bisa wanita tua sombong ini makin menghinaku Jawab dong kenapa diem aja Iya Tante Orang tua saya udah Udah meninggal dari saya kecil Jadi Jadi saya selama ini berjuang sampe Sampai seperti sekarang ya Berjuang sendiri Tante Kenapa kamu gak cerita ke aku? Oh iya soalnya Aku gak mau aja dikasianin sama orang lain Dan aku juga gak mau orang lain tuh liat aku Dari masa lalunya Aku pengen orang lain liat dari masa aku sekarang aja Kurang ajar Berani banget anak ini nyindir aku Saya gak nyangka kalo Hidup kamu seberat itu Nasha Ya tapi saya bangga dengan pencapaian kamu sekarang Saya bangga Tapi pa Tetep aja anak ini anaknya tim piatu Sedangkan kita sebagai orang tuanya Andri harus tau dong Bibit, bebet, dan bobotnya anak ini Udah udah Sebenernya kita ini mau makan atau mau ngobrol sih Ayo Nasha Tambah lagi lauknya ya Makan Oh iya Terima kasih ya udah nganter Sama-sama Eh aku nantar kamu sampe rumah ya Oh gak usah Disini aja Gak usah sampe disini aja Oh iya Nasha Soal mama aku tadi Kamu jangan ambil hati ya Oh Gak apa-apa Lagian Haknya mama kamu sih Mau nilai orang seperti apa Aku juga Bukan siapa-siapa kamu juga kan Nasha Emangnya kamu gak cinta sama aku Em Tapi kan Tapi kan aku gak sebanding sama kamu Jadi aku tuh gak pantes buat kamu Nasha Aku tuh cinta kamu apa adanya Aku gak peduli latar belakang kamu Tapi Aku Kamu gak cinta sama aku Jujur Aku juga cinta sama kamu Tapi Nasha Iya Aku harap kamu lebih sabar ya Dengan sikap mamaku Apapun yang terjadi Aku akan mempertahankan cinta kita Iya aku Aku percaya sama kamu Hmm Yaudah kalo gitu aku Aku pulang dulu ya Kamu hati-hati Iya Nasha Ibu Ngapain sih dia ada disini Gawat kalo Andri sampe liat Nak Kamu sama siapa itu pacar kamu Aduh udah deh Bukan urusan ibu ah Andri Mama mau bicara sama kamu Mau bicara apa ma Mama gak setuju kamu pacaran sama perempuan itu Karena menurut mama Kamu tuh masih bisa dapetin jawab yang lebih baik Yang lebih jelas asal usulnya dan yang paling penting itu sederajat sama kita Mama itu kenapa sih Selalu saja nilai orang itu dari derajatnya Ya karena mau ditaruh dimana muka mama Kalo temen-temen mama tau Ternyata Menantu mama itu anak orang miskin Tapi aku cinta sama Nasha ma Aku harap Mama mau menghargai Nasha Seperti aku menghargai mama Andri Andri Kamu tuh mama mereka udah kenal sepalah ya Sampai kapanmu mama gak akan pernah dirusuin kalian Mah sudahlah ma Sudah cukup Andri itu kan sudah dewasa Dia berhak membutuhkan pilihan dia Termasuk wanita yang disintai sama dia Lebih baik papa kalo saya kucakur Dia tuh kayak gini karena papa terlalu mancan dia Aku harus keluar dari rumah ini dan jauhi ibu Kalo aku terus-terusan disini Bisa-bisa kebawahanku terbongkar Nasha 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 ada apa ini nak? Kamu mau kemana? Aku mau kos deket kantor Kosnya deket kantor? Nasha Nasha Kamu tega Tinggalin ibu sendirian dirumah nak Aduh udah deh gak usah lebay Manja banget sih Laginya aku udah dewasa Aku mau tinggal sendiri Nasha Jangan tinggalin ibu-ibu mohon nak Nasha Ibu gak mau sendirian dirumah Nasha Tolong jangan pergi Nasha Jangan tinggalin ibu Nasha Jangan tinggalin ibu-ibu Ya Allah Hamba mohon tolong lindungi anakku dimanapun ia berada Ya Allah Berikan padanya kehidupan yang layak dan rezeki yang melimpah Hanya kepadamu hamba bisa memohon Maka kabulkanlah doaku Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maaf ya pak Kinan Tora Udah jam segini dia belum nyampe kantor juga Padahal dia udah berangkat pagi-pagi dari rumah Kamu udah coba hubungin dia? Udah tante, tadi saya telpon sih katanya masih di jalan tante Eh, jangan so akrab kamu ya Saya disini juga sebagai atasan kamu Jangan panggil saya tante Ma Ini di kantor Ma Mama jangan cari masalah Gak enak kalo kedengeran orang-orang disini Ma Bisa-bisa mereka gak menghargai Mama lagi Kalo tau sikap Mama kayak gini Kenapa kamu masih ada disitu? Sana keluar kerjain tugas kamu Ma Kenapa? Kamu gak suka? Andri, dia itu disini kerjain sebagai sekretaris Jadi sudah sewajarnya dia selesaikan apa yang harusnya kerjakan Kamu jangan belain dia terus-terusan Lama-lama anak ini bisa besar kepala Maaf tante, saya permisi dulu Hah? Jangan bagi saya tante Maaf Bu Andri Sebagai seorang ibu sudah sewajarnya Mama itu melindungi kamu dari perempuan itu Karena Mama yakin 100% perempuan itu gak cinta sama kamu karena kamu Udah lah Ma Nasha itu gak kayak gitu Ma Mama jangan pikirnya negatif dong sama Nasha Yaudah lah Aku lagi banyak kerjaan Aku balik ke ruanganku dulu Andri! Mama baru bisa ngomong Andri! Kurang ajar Apapun caranya Aku akan menisahkan kalian dulu Nih Kayaknya enak ya Bener enak loh Baru kali ini aku makan bakso seenak ya ini Bisa aja kamu Jadi selama ini Kamu dualan bakso disini? Udah 20 tahun lebih Tapi Kebetulan rumahku juga gak jauh dari sini Kamu seneng banget bisa ketemu sama kamu lagi Maaf Maaf Maafin aku Ma ya gimana Kabar anak itu? Anak Siapa maksud kamu? Ya emm Enggak maksud Maksud aku Kabar anak kamu gimana? Alhamdulillah putriku baik-baik aja Seorang putri ya Pasti gak kalah cantik sama kamu dia Ingin sekali bertemu sama dia Tapi Dia lagi gak tinggal sama-sama aku sekarang Dia lagi kos deket kantornya Nah sekarang kamu tinggal sama siapa? Sendiri Suami kamu? Mana ada laki-laki yang mau menikahi perempuan yang hamilnya di luar nikah kayak aku Thor? Oh iya Kabar Ria gimana? Kamu masih sering ketemu sama dia? Ria kabarnya baik Ria sama aku sudah menikah Syukurlah kalau hubungan kalian masih langgem sampai sekarang Masya Cepat pulang sayang Ibu kangen sama kamu Ibu gak tau harus cari kamu kemana Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Property Dan gak sembarangan orang bu bisa masuk ke perusahaan itu Itu tuh perusahaan yang gede banget bu Ya PT Agung Property Ibu inget kamu pernah bilang kamu akan kerja di sana Besok ibu akan datang nemuin kamu sayang Ini pasti kantornya PT Agung Property Ibu inget kamu Ibu inget kamu Ibu inget kamu Ibu inget kamu Ustadz Ibu inget kamu actively berpaksa après Andri sebentar Nasha Nasha! Ibu, ibu ngapain sih ke kantor aku segala? Ibu kangen sekali sama kamu, nak. Makanya mumpung tadi dagangan ibu udah hampir habis, ibu mampir kesini bawain kamu bakso. Aduh, gak usah lah, bu. Aku tadi baru beres makan dari tadi di restoran mewah. Jadi udah, sekarang ibu pulang deh, cepetan-cepetan. Tapi ibu masih kangen sama kamu, nak. Udah, sekarang pulang atau nanti aku gak mau ketemu ibu lagi. Cepetan pulang. Cepetan pulang. Tapi bakulnya dimakan. Ya udah, sangat cepet. Ya udah, dimakan. Udah, cepet. 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 Kita masuk. Ibu tadi siapa? Oh, itu tukang baso depan kosan akulah biasa. Aku pesen baso soalnya. Kamu masih lapar? Buat nanti, buat nanti. Yaudah, yuk. Bu! Nasya, Nasya kamu pulang. Alah, udahlah gak usah peluk-peluk. Nasya, ibu kangen sama kamu, nak. Kamu gak kangen sama ibu? Enggak. Nasya tuh kesini. Mau ngasih tau ibu ya? Ibu jangan pernah sekali-kali lagi dateng ke kantornya Nasya. Nasya tuh gak mau kalo misalkan orang-orang tuh tau kalo ibu tuh ibu aku. Kamu malu punya orang tua ibu, nak. Ya iyalah. Aku tuh gak mau orang-orang ngehina aku lagi. Gara-gara mereka tuh tau kalo misalkan aku tuh cuman anak haram. Harus itu ibu tuh ngerti kok perasaan aku. Masina. Nasya. Masina. Masina. Ya Allah. Gnama aku satega ini badaku. Gina. Aku bantu ya. Gak usah Tora, gak usah. Aku seneng kamu baik sama aku. Tapi... Tapi ini semua udah berlebihan. Hubungan aku sama Ria lagi gak baik. Dan aku gak mau kalo dia salah paham kalo tau kamu sering nemuin aku. Jadi lebih baik sekarang kamu gak usah temuin aku lagi ya. Aku gak peduli Gina. Apapun yang terjadi. Aku gak selalu ada untuk kamu. Karena aku cinta sama kamu. Sejak dulu setiap detik ini. Perasaan aku gak pernah berubah Gina. Kamu... Kamu udah mulai ngaco ngomongnya. Mendingan sekarang kamu pergi. Atau aku akan benci sama kamu Tora. Tapi Gina. Itu semua dari hati aku. Aku mohon aku mohon pergi Tora. Atau aku harus teriak. Karena kamu udah mengganggu aku. Gina. Pergi. Aku mau kamu sekarang pergi Tora. Gina. Tapi ini dari hati aku Gina. Pergi. 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 Kenapa sih dia? Kok aneh banget ngajak berantem? Tanyain baik-baik cuma. Sayang, nanti kamu pulang jangan malam-malam ya. Mama mau ngenalin kamu sama anaknya pateri. Dia tuh baru lulus kuliah lo dari Inggris. Mama kan tau aku udah punya pacar. Aku mohon ma, Mama berhenti nyariin perempuan yang selayak di mata mama. Andri, tapi kamu tuh kan belum nikah. Jadi mama berhak mencarikan jodoh yang lebih baik buat kamu. Terserah apa kata mama. Yang jelas, gak ada yang lebih baik selain Nasha di mata aku, mah. Aku berangkat. Ya, Jati. Andri! Andri, duduk! Udah, udah. Cukup. Objek sih kamu untuk mendapatkan mantu yang sederajat lebih baik kamu urungkan ya. Pa? Aku akan dukung terus prinsipnya Andri. Harusnya kamu itu sadar. Tanpa aku, Kalan bro itu bukan siapa-siapa. Aku rela kehilangan apa aja supaya nanti bahagia. Aku berangkat. Semua ini karena perempuan itu. Dia udah main api. Liat aja. Aku akan membakar dia dengan api yang udah dia ciptakan sendiri. Tentu dia orangnya. Eh. Kita ikutin. in. Jangan. in. Jangan sampai menolos. Hei! Nanti dong! Hei! Stop! 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 Diam! Jangan coba-coba teriak. Kalian... Kalian mau apa? Jangan coba-coba deketin Andri. Kalau sampai lu deketin Andri, Gua mampusin lu. Nanti gak kan lu? Hei! Aku takut. Bersih. Hal.. Hei! Pasti dua orang itu suruhan nyokapnya Andri. Sialan wali-wali itu. Dia pikir aku takut apa? Kerja yang bagus. Mudah-mudahan setelah ini, dia gak akan berani lagi deketin anak saya. Kalian jangan khawatir ya, besok duitnya bakalan saya transfer. Ma! Hei! Kamu kelihatannya capek banget sayang. Iya, seharian aku meeting di luar mah. Halo sayang. Kamu kenapa? Yaudah-yaudah, aku sekarang kesana ya. Hei! Antri! Antri kamu kemana? Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku takut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tadi ada dua orang suruh mama kamu. Mereka ngancem aku biar aku jauhin kamu. Kalau enggak aku bakal dibunuh. Kamu yakin mama aku yang ngelakuin itu? Tadi, tadi mereka sebelum pergi nyebutin nama mama kamu. Ya aku tau sih mama kamu benci banget sama aku. Tapi aku gak nyangka deh kalau mama kamu setega itu sama aku. Yaudah, kamu yang tenang ya sayang ya. Aku janji kejadian ini gak akan terulang lagi. Dan aku janji aku akan selalu menjaga kamu. Rasai pembalasan ku wanita tua. Siapa suruh berani macam-macam sama aku. Pak, kenapa belakangan ini papa suka pulang terlambat? Mama telpon juga papa gak pernah angkat. Apa papa selingkuh? Kamu itu apa-apaan sih? Pulang kerja capek malah itu dianggang gak? Sikap kamu sendiri yang bikin aku curiga, pak. Mama! Mama keterlaluan ya, Maya? Kenapa ngeri ada apa? Mama nyuruh orang ngancam Nasya. Untuk jauhin aku, pak. Atau mereka akan bunuh Nasya. Sayang-sayang itu gak mungkin. Mama gak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Nasya pasti fitnah mama supaya kamu benci sama mama. Mama jangan kadang-kadang ada ya, Maya. Kalau aja ada terjadi apa-apa sama Nasya, aku akan bakal laporin mama ke polisi. Andri! Andri! Sayang tungguin! Kamu bener-bener keterlaluan ya? Kamu tegang langganya semua itu. Gak habis pikir aku sama kamu. Gak habis pikir aku sama kamu. Saya perempuan brengsek! Berani-beraninya kamu ngelawan saya! Berani-beraninya kamu ngelawan saya! Ini... bikin aku jadi penasaran. Sebenernya... apa yang dia sedang melakukan di belakang aku. Kinan. Untuk apa lagi kamu sih? Kamu gak semarah sama aku ya? Apalagi itu, kuminta maaf sama kamu ya. Aku udah minta maaf Kinan. Jujur aku gak bisa ngebuangin perasaan aku. Tapi untuk apa kamu ungkapin perasaan kamu sekarang? Itu gak akan berubah apapun. Kinan, aku mohon Kinan. Tolong buka sedikit hati kamu untuk aku, Kinan. Tolong kita. Lepasin aku! Lepasin aku, Thoral! Lepasin! Kinan, tolong! Selama ini aku udah menderita karena terus mikirin kamu, Kinan. Jadi mohon aku tak tunggu sama kamu. Tolong, tolong. Kau buka hati kamu untuk aku. Lepasin aku! Lepasin aku, Thoral! Lepasin! Kinan, tolong. Thoral! 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 Kinan? Bener-bener kamu ya? Kamu beberapa kali ngerebut Thoral dari aku? Beberapa kali? Beberapa kali? Ya, Kinan gak salah. Yang salah itu aku. Jangan terus-terusan ngambelain dia. Tapi aku yang neketin Kinan, Ria. Karena aku cinta sama dia. Aku cinta sama Kinan! Thoral! Kamu tegang ngelakuin ini semua sama aku. Ria. Percaya sama aku gak ada apa-apa diantara Thoral sama aku. Kok? Eh, Kinan. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah biarin kamu sama Thoral bersatu. Masalah kamu tau ya, Kinan ya. Thoral ini adalah orang yang sudah perkosa kamu dan menghamili kamu! Jadi kamu yang udah ngancurin hidup aku, Thoral! Kamu yang udah ngancurin hidup aku! Kinan! Aku bisa ngejelasin semuanya, Kinan! Semuanya! 출h! Bersulungامmu racism, Asyip! Terus! 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 Ya Allah, setelah sekian lama, akhirnya aku tahu siapa ayah dari anakku. Selama ini aku mencoba untuk ikhlas menerima semua ini. Tapi kenyataan ini tetap begitu menyakitkan untukku. Aku tidak pernah menyangka kalau orang yang selama ini aku percaya justru orang yang telah menghancurkan hidupku. Ya Allah, pangkanlah dadaku untuk menerima semua cobaanmu ini, ya Allah. Ini rumah lelah, men. Aku sudah tidak tahan lagi. Lebih baik kita cerai. Apa? Cerai? Gak apa. Sampai mati pun aku gak akan pernah ceraiin kamu. Kamu pikir semudah itu aku akan melepasin kamu? Gak. Ya tapi untuk apa kita pertahankan pernikahan kita kalau untuk cuma saling nyakitin untuk apa? Karena aku gak akan pernah biarin kamu hidup bahagia dengan perempuan itu. Sedangkan aku harus sendiri berterita. Gak akan pernah, Pak. Kenapa malah jadi seperti ini? Kenapa? Asya, kamu kemana, nak? Cepat pulang, sayang. Kalau ada kamu mungkin ibu akan sedikit terhibur. Jangan-jangan itu, Asya. Mas? Kamu? Kenapa kamu bisa tahu rumahku? Aku... Aku nanya sama warga sekitar sini. Lalu mau apa, Kak Buksy? Aku benci, Kak. Aku benci, Kak Bu. Kinan, tolong. Kinan, tolong dengerin aku dulu. Waktu itu, setelah, setelah Estanya Ria. Kamu berat. Dan waktu itu sama sekali gak ada orang yang berani untuk nantar kamu pulang ke rumah. Karena mereka tahu gimana sikap apa-apa kamu. Aku udah coba untuk nantar Ria kemana-mana. Tapi aku gak bisa nemuin dia. Karena itu... Aku coba beraniin diri... Untuk nantar kamu pulang ke rumah. Tapi... Kamu malam ini disini aja tidurnya, ya. Barang aku tahu. Apa kamu tuh gauk banget orangnya. Kamu cantik banget, Kinan. Aku tuh cinta sama kau. Ingin rasanya mendidikin kamu. Seenggaknya untuk malam ini aja. Apa? Kamu udah tidur sama Kinan? Iya, Ri. Sebelum Kinan sadar, aku udah pergi ninggalin dia sendirian di kamar hotel. Udah, udah, udah. Cukup, cukup, cukup. Aku udah gak mau denger apa-apa lagi. Aku minta maaf, Ri. Aku bener-bener minta maaf. Tapi sepertinya hubungan kita emang harus berakhir, ya. Aku bener-bener cinta sama Kinan. Enggak. Kamu tuh milik aku. Dan sampai kapanpun kamu cuma milik aku. Dan aku gak akan ngelepasin kamu. Iya, kamu... Kamu harus... Kalau kamu akan melepaskan aku dan tetap memilih Kinan, aku akan menghancurkan keluarga kamu. Aku akan suruh papaku untuk menarik semua investasinya dari perusahaan papaku. Biarin aja. Biar kalian bangkrut sekali ya, Pak. Iya, Ri. Kamu jangan kayak gitu dong, Ri. Kamu... Kamu jahat banget kalau kayak gitu. Kamu kan tau sendiri kalau papaku itu punya penyakit jantung. Dia bisa meninggal kalau perusahaannya bangkrut, Ri. Biarin aja. Sekarang... Keputusannya ada di tangan kamu. Gimana ini? Tepatasi salabba. stefki callang maasin. clamor. Terima kasih. Jangan lakuin apa aja untuk bisa menembus kesalahan aku ini, Kinan. Oh, kamu maafin aku. Yang harus kamu lakuin, kamu pergi dari depanku dan jangan temuin aku lagi. Kinan. 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 Ibu, saya minta mulai detik ini kamu joyonin ke saya. Karena saya tahu perasaan kamu ke dia itu gak tulus. Ini kan yang kamu mau. Mama. Andri. Mama keterlaluan ya, Maya. Ini melebihi batas, Ma. Andri, aku udah gak kuat lagi deh, Andri sama kelakuan ibu kamu. Mendingan kita putus aja deh. Kalau misalkan kita putus, pasti ibu kamu bakal seneng kan? Sayang, sayang, sayang. Aku gak mau putus dari kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Andri. Kamu jangan kemakan omongan dia. Dia tuh pas udah bohong sama kamu. Udah lah, Ma. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Eh, Andri, kamu jangan main-main ya. Karena sampai kapanpun Mama gak akan pernah bersatu hubungan kalian berdua. Ma. Di dunia ini, cuma dua wanita yang aku sayang. Mama dan Nasya. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Kalau emang Mama gak setuju, aku akan pergi dari hidup Mama. Ayo, sayang. Andri! Tunggu. 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 Maika. Kalau memang itu kemauan kamu, Mama akan turutin kemauan kamu. Mama serius, Ma. Akhirnya Mama menerima keputusan aku. Akhirnya wanita sumung ini nyerah juga. Jangan kamu pikir kalau aku mengizinkan kamu menikah dengan anak aku, aku akan menerima kamu. Kakak akan pernah. Masjawa! Bu, Ibu, bakso nya satu ya gak pake nih Oh iya Ibu, kok masih minta banget sih jualan bakso? Padahal kan sebentar lagi nasa nikah bu sama anak orang kaya Kok ibu kaget gitu sih bu? Memangnya ibu gak tau? Aku juga diundang kok bu Astagfirullahaladzim Ya Allah Anakku akan menikah tapi hanya aku yang tidak tau Masya kamu betul-betul keterlaluan nak Kamu anggap apa ibumu ini? Jangan kira setelah ini kamu akan hidup bahagia dengan anak aku Aku akan bikin rumah ini seperti neraka Sampai kamu selalu udah nikah sama anak aku Akhirnya sebentar lagi aku akan menjadi nyonya besar di rumah ini Goodbye hidup miskin dan menjijikan Katanya disini ya anakku akan melangsungkan pernikahannya Besar sekali rumahnya Pantas kamu tidak mau mengundang ibumu nak Pasti kamu malu ya punya ibu miskin Walaupun ini menyakitkan sekali untukku Tapi ibu ingin melihat kamu menikah nak Tora? Ria? Kenapa mereka bisa ada disana? Nah kamu dimana udah siap? Siap pak Kita mulai tetap dulu ya Astaghfirullahaladzim Jadi Calon suami Nasya itu adalah anak Tora dan Ria? Kita mulai ya Saya nikahkan Andri Bintora dengan saudari Nasya dengan mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Nasya Berhenti Ibu Ngapain sih dia kesini? Dari mana dia tahu aku akan menikah hari ini? Ngapain kamu disitu? Gak ada yang undang kamu untuk kepernikahan ini Gila Pernikahan ini gak boleh dilanjutin lagi Nasya Nasya itu adalah anak kamu Tora Putri papa? Apa maksudnya pak? Itu berarti Kamu dan Nasya itu bersaudara Apa? Gak mungkin Ini gak mungkin gimana bisa? Hei pembohong Kamu bilang kamu gak punya orang tua terus dia tuh siapa? Nasya nak Nasya Nasya Kenapa kamu kecari dia? Nasya 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 tunggu nak Nasya 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 Tunggu, tunggu nak Dengerin ini dulu Semua ini tuh gara-gara ibu Gara-gara ibu dateng ke nikahan aku Aku jadi gagal menikah tau gak bu Kenapa sih ibu gak pernah biarin aku bahagia? Semua ibu pasti pingin anaknya bahagia Demikian juga ibu Tapi mana mungkin ibu ngebiarin kamu nikah sama saudara kamu sendiri? Itu dilarang agama dan dosa Alhamu Udah lah Bu, gak usah mau buang agama Lagian juga Tuhan gak pernah adil sama aku Apa sih mbak jangan ngomong gitu Nah gak boleh Udah lah bu Aku benci sama ibu Nasya 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 Allah Naaah 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 Ya Allah Kenapa semua ini harus menimpa anakku? Seharusnya aku saja yang menggantikan posisinya Aku ikhlas ya Allah Nasya Naaah 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 nasya Saya nak pergi Ibu sama pergi Ibu sama pergi Naaah Naaah Abangereum Kaki aku kenapa? Kaki aku gak bisa digerangin Kaki aku lumpuh Kaki aku lumpuh Kaki aku lumpuh sus Gak mungkin Kaki aku lumpuh Sayang saya Kaki aku lumpuh 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 Semua ini gara-gara ibu Semua kesialan aku itu gara-gara ibu Aku lahir dari rahim seorang wanita yang murahan Sekarang ibu pergi Kenapa aku lumpuh kembali Kaki aku lumpuh Kaki aku mu Enri Ngapain ibu masih disini udah saya pergi Saya pergi cepet Saya pergi sekarang Enri Enggak, enggak aku enggak akan pernah menjari papa pergi Enggak, kamu enggak boleh pergi Enggak Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Enggak, kamu enggak akan pernah menjari papa 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 Terima kasih. 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 Ibu. Ibu. Terima kasih. 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 Nasiya. terima kasih. 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 kamu kotor. Lebih baik masa lalu itu kita jadikan saja pelajaran untuk kita semua. Ayo, kita pulang. Hidayah sangkuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sangkuasa sang pencipta segalanya hidayah sangkuasa ada untuk kita.